Perkenalkan, saya Novyang Grehni dengan NIM 20552073 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi dengan judul Determinan Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variable Moderasi. Dengan dosen pemimpin Ibu Rangmawati Maita Oktaviani, SEMSI, AKCA, ASEAN, CBA, CTT, CPTT. Latar belakang penelitian salah satu faktor pendapatan negara dari penerimaan pajak. Tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target APBN, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan grup publik demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan aturan pepajakan yang ada. Contohnya di perusahaan PT Coca-Cola Indonesia, pada tahun 2002-2006 diduga memanipulasi pajaknya yang menimbulkan kerugian senilai Rp49,24 miliar. Salah satu faktor dari penghindaran pajak yaitu profitabilitas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan. Literatur variable menurut idea tahun 2018, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dua, menurut idea tahun 2018, leverage artinya mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pedek maupun jangka panjang. Tiga, menurut si Rekad tahun 2016, intensitas modal menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktifa untuk menghasilkan penjualan. Empat, menurut Hospital Febrianti tahun 2018, ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Lima, menurut Pohon tahun 2018, penghindaran pajak adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan legal dan aman sesuai dengan peraturan pepajakan yang ada. Model penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam perusahaan efek Indonesia. Teknik untuk menentukan sampel, yaitu purposive sampling. Ada pun variable independennya, yaitu profitabilitas, leverage, dan intensitas modal. Variable moderasinya adalah ukuran perusahaan dan variable dependennya adalah penghindaran pajak. Data dianalisis dengan aplikasi EFUSE 12. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model regresi yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dan pembahasan Berdasarkan tabel, hasilnya Satu, uji keefisien determinasi atau adjusted R-square. Nilai adjusted R-square sebesar 0,495, maka bersimpulan kedua, sumbangan mengaruh variable independen, yaitu profitabilitas, leverage, intensitas modal, ukuran perusahaan terhadap variable dependen, yaitu pemilik. Penghindaran pajak secara simultan bersamaan sebesar 49,5%, sedangkan sisanya sebesar 50,5% dipengaruhi variable lain di luar penelitian ini. Dua, uji F-simultan. Nilai F-statistik probabilitasnya sebesar 0,00005, kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variable independen, yaitu profitabilitas, leverage, intensitas modal, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variable dependen, yaitu pengindaran pajak dengan dimoderasi ukuran perusahaan. Uji statistik T atau uji hipotesis T. Berdasarkan tabel, dapat disemukan bahwa 1. Variable profitabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0476, kurang dari 0,05. Artinya, variable profitabilitas dapat berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak sehingga hipotesis diterima. Dua, variable leverage memiliki nilai probabilitas sebesar 0,184, kurang dari 0,05. Artinya, variable leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak sehingga variable diterima. Tiga, variable intensitas modal memiliki nilai probabilitas sebesar 0,066, lebih dari 0,05. Dapat disemukan bahwa variable intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak sehingga hipotesis ditolak. Empat, variable ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,092, kurang dari 0,05. Dapat disemukan bahwa variable ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak. Lima, variable profitabilitas dengan ukuran perusahaan. Sebesar 0,1291, lebih dari 0,05. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengindaran pajak ditolak. Variable leverage dengan ukuran perusahaan sebesar 0,0355, kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap pengindaran pajak diterima. Selanjutnya, variable intensitas modal dengan ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,139, kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa variable ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap pengindaran pajak diterima. Kesimpulan dari penelitian ini, 1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak 2. Variable leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak 3. Variable intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak 4. Variable ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak 5. Variable ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengindaran pajak 6. Variable ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak 7. Variable ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak Keterbatasan penelitian Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Pusat Efek Indonesia pada tahun 2017-2021, sehingga belum bisa menjadi patokan untuk sektor lainnya 2. Hasil nilai adjusted R-squad dalam penelitian ini adalah 49,5% yang menggabarkan bahwa sumbangan pengaruh variable independen yaitu profitabilitas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap variable dependen yaitu penghindaran pajak Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 50,5% variable lain yang dapat mempengaruhi variable yang diteriti dalam penelitian ini Penelitian ini telah publis di Jimat Jurnal Imiah Mahasiswa Akutansi Undiksa di Sinta 4 Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh